Rusia kerahkan tentara bayaran ke Ukraina Timur di tengah ketegangan. Para tentara bayaran Rusia dilaporkan telah dikerahkan ke wilayah Ukraina bagian timur dalam beberapa pekan terakhir. Wilayah Ukraina bagian timur yang rawan konflik itu diketahui dikuasai oleh kelompok separatis pro Rusia. Makin panas, tentara bayaran Rusia mulai dikerahkan ke wilayah pemberontak Ukraina. Tentara bayaran asal Rusia dilaporkan telah berada di Ukraina Timur, wilayah yang diduduki kelompok separatis sejak beberapa pekan terakhir. Kandiran mereka untuk memperkuat pertahanan kelompok pemberontak menghadapi pasukan Ukraina. Empat orang sumber yang direkrut sebagai tentara bayaran mengatakan kepada Reuters, mendapat tawaran untuk masuk Donbass guna membantu pertahanan pasukan pemberontak, namun mereka tak menyebutkan siapa yang merekrut. Dua dari empat sumber tersebut menerima tawaran itu dan yang lainnya menolak. Ia tersebut mengaku pernah bertempur di Syria juga sebagai tentara bayaran bekerja untuk kontraktor keamanan Rusia. Sementara itu, Kremlin menegaskan perekrutan tentara bayaran ke perbatasan Ukraina itu tidak ada kitanya dengan kontraktor militer swasta. Dia menyebutkan mereka hanyalah relawan dan tak terkait dengan pemerintah. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengaku baru pertama kali mendengar soal tentara bayaran di Donbass. Dia menegaskan Rusia tak mengirim pasukan reguler atau penasehat militer di Ukraina Timur bahkan tidak terfikirkan untuk melakukan. Ukraina juga membantah kehadiran pasukan reguler Rusia di wilayahnya. Tentara bayaran Rusia itu dilaporkan telah dikerahkan ke wilayah Ukraina bagian timur dalam beberapa pekan terakhir. Wilayah Ukraina Timur yang rawan konflik itu juga diketahui, dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia. Pengerahan itu dimaksudkan untuk meningkatkan pertahanan terhadap pasukan pemerintah Ukraina saat ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat semakin meningkat. Demikian disampaikan empat sumber kepada Ruters. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia menggerakkan puluhan ribu tentara regulernya ke pos-pos yang lebih dekat dengan Ukraina. Otoritas Rusia juga menuntut jaminan keamanan mendesak dari negara-negara barat yang menurutnya bisa menjaga Ukraina dan negara-negara tetangganya dimanfaatkan sebagai pangkalan untuk menyerang Rusia. Negara-negara barat dan Ukraina juga menuduh Rusia dengan mempertimbangkan serangan terhadap Ukraina paling cepat bulan depan. Otoritas Rusia juga menyangkalnya Rusia mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina tahun 2014 dan mendukung separatis pro-Rusia yang menguasai sejumlah besar kawasan industri Donbass di Ukraina bagian timur pada tahun yang sama dan terus bertempur melawan fasukan pemerintah Ukraina di sana. Dari empat sumber yang telah diikuti Ruters, tiga sumber diantaranya mengaku mendapatkan tawaran dari perekrut tentara bayaran untuk pergi ke Donbass. Mereka menuturkan bahwa para perekrut tidak mengungkapkan pihak siapa yang mereka wangkili. Sementara Duta Besar Rusia untuk Uni Eropa Vladimir Kisov mengatakan Rusia tidak sedang mempersiapkan invasi militer ke Ukraina, meski Moskow mengejutkan barat dengan penambahan pasukan besar-besaran di wilayahnya yang dekat dengan perbatasan Ukraina. Menurut dia, Rusia ingin mendukung orang-orang berbahasa Rusia dan rekan senegaranya yang tinggal di negara lain, tetapi dia menambahkan bahwa Moskow tidak pernah mengatakan ingin menggunakan sarana militer untuk ini. Rusia tidak merencanakan serangan terhadap negara manapun, dia tidak meyakinkan. Dan tidak ada pasukan Rusia yang sedang mempersiapkan invasi ke Ukraina, kata Kisov, seperti diikutin surat kabar Jerman. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, padahal selasa bahwa Rusia tidak memiliki ruang untuk mundur dalam kebentuan dengan Amerika Serikat atas Ukraina dan akan memberikan tanggapan yang keras kecuali barat menghentikan, garis agresifnya. Putin menyampaikan pernyataannya kepada para pejabat militer ketika Rusia mendesak AS dan NATO untuk membalas proposal yang dibuat pekan lalu untuk serangkaian jaminan keamanan yang mengikat dari barat. Rusia juga telah mengirimkan jadwal ke Amerika Serikat untuk membicarakan jaminan keamanan yang dicari oleh Moskow. Demikian, pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Seike Ryakov yang dikutip kantor berita Ria, namun tidak dijelaskan kapan jadwal itu. Dia mengatakan bahwa Moskow tidak akan menerima persyaratan awal untuk pembicaraan itu. Rusia menginginkan jaminan yang mengikat secara hukum dari Washington dan NATO bahwa blok tersebut tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota atau mengerahkan pasukan dan senjatanya di sana. Ukraina menegaskan memiliki hak untuk bergabung dengan aliansi dan mengatakan Moskow mungkin berencana untuk menyerangnya saat Rusia mengumpulkan pasukan di dekat pembatasan negara. Selain itu, Presiden Vladimir Putin mengancam Amerika Serikat dengan mengatakan Rusia tidak memiliki ruang untuk mundur dalam penyelesaian masalah Ukraina. Deksi keras ini ia sampaikan di depan penjabat militer Rusia untuk mendesak AS dan NATO membalas proposal yang dibuat pekan lalu untuk serangkaian jaminan keamanan yang mengikat dari barat.